Intro Halo anak-anak, apa kabarnya kali ini? Sudah siap untuk belajar matematika kembali bersama Ibu Joyce? Pertemuan kita kali ini akan membahas tentang materi sifat-sifat operasi hitung bilangan bulan Nah jika pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari operasi hitung bilangan bulan Maka ketika dalam perhitungan kita membutuhkan sifat-sifat operasi hitung bilangan bulan Supaya apa? Untuk mempermudah melakukan perhitungan Siap anak-anak? Yuk kita masuk tentang sifat-sifat operasi hitung bilangan bulan Sifat operasi hitung bilangan bulan yang pertama yang kita kenal adalah sifat komutatif Atau dengan namanya adalah pertukaran Dimana sifat komutatif ini hanya, ingat ya anak-anak ya Hanya berlaku pada operasi hitung penjumlahan dan perkayaan Jadi tidak berlaku pada operasi hitung penjumlahan dan perbagian Jadi itu harus diingat ya penjumlahan pertama Kita masuk ke sifat komutatif pada penjumlahan Pada sifat komutatif pada penjumlahan ini Berlaku A ditambah B sama dengan B ditambah A Dimana A dan B merupakan bilangan bulan Nah dapat kita perhatikan pada contoh berikut ini Contoh yang pertama 7 ditambah 9 sama dengan 9 ditambah 7 Paham ya anak-anak? Sengaja ibu berikan bilangan-bilangan yang masih mudah Sehingga gampang untuk dicernak Sekali lagi 7 ditambah 9 sama dengan 9 ditambah 7 Jika kita jumlahkan baik ruas kiri maupun ruas kanan Maka akan sama-sama menghasilkan 16 Maka sifat komutatifnya berlaku pada operasi hitung penjumlahan soal yang pertama Lalu contoh yang kedua 6 ditambah negatif 8 Sama hasilnya dengan negatif 8 ditambah 6 Jika kita selesaikan baik yang ruas kiri maupun ruas yang kanan Maka akan menghasilkan nilai bilangan negatif 2 Ini akan menghasilkan nilai negatif 2 Dan yang disini juga akan menghasilkan nilai negatif 2 Paham ya? Sekarang kita lanjut ke contoh yang ketiga Negatif 5 ditambah negatif 7 Akan sama hasilnya dengan negatif 7 ditambah negatif 5 Jika kita selesaikan baik yang ruas kiri maupun ruas kanan Maka akan menghasilkan nilai bilangan nilai bilangan 5 Akan sama hasilnya dengan 9 ditambah negatif 4 Jika kita selesuaikan yang ruas kiri maupun yang ruas kanan akan menghasilkan nilai bilangan lima Paham ya anak-anak untuk sifat komutatif pada penjumlahan Sekarang kita masuk yang kedua sifat komutatif pada perkalian Sama dengan halnya dengan penjumlahan Maka rumusnya adalah A dikali B akan sama hasilnya dengan B dikali A Dimana nilai A dan nilai B merupakan bilangan bulan Yuk kita masuk ke contoh yang pertama 8 dikali negatif 3 akan sama hasilnya dengan negatif 3 dikali 8 Jika diselesaikan ruas kiri dan ruas kanan akan menghasilkan nilai negatif 24 Sekarang kita masuk ke contoh yang kedua 7 dikali 4 akan sama hasilnya dengan 4 kali 7 Jika diselesaikan kedua ruas ini akan menghasilkan nilai 28 Satu contoh soal yang terakhir Negatif 5 dikali negatif 12 akan sama hasilnya Jika soal itu berbentuk negatif 12 dikali negatif 5 Ingat ya sifat perkalian yang sudah kita pelajari pertemuan sebelumnya Bilangan negatif 3 dikali negatif 6 dikali negatif 3 akan menghasilkan bilangan positif 3 Jika kita selesaikan kedua ruas ini akan menghasilkan nilai bilangan 60 Demikian untuk sifat komutatif yang berlaku pada penjumlahan dan perkalian Sekarang kita masuk kepada sifat yang kedua Yaitu sifat asosiatif Dimana nama lain dari sifat asosiatif adalah penelompokan Sama saja sifat yang asosiatif ini hanya berlaku pada operasi hitung penjumlahan dan perkaryat Ingat ya, hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian Tidak berlaku pada pengurangan dan perbagian Yuk kita masuk ke yang pertama Yaitu sifat asosiatif pada penjumlahan Ciri khas dari sifat asosiatif itu anak-anak Dia punya penelompokan, ada tanda kurungnya Jadi ingat ya itu ya Untuk membedakan antara komutatif dengan asosiatif Di asosiatif itu ada tanda kurungnya Tanda kurungnya yang berpindah Bilangannya tidak Ingat ya Tanda kurungnya yang berpindah Bilangannya tidak Hati-hati disitu Nah, rumusnya adalah A ditambah B di dalam kurung Ditambah lagi C Itu akan sama hasilnya dengan A ditambah di dalam kurung B tambah C Perhatikan, posisi A tetap Posisi B tetap Yang berpindah hanya tanda kurungnya Pengelompokannya Yang tadinya pengelompokannya di depan Sekarang pengelompokannya di belakang Hati-hati disini ya Jadi bilangannya tidak berpindah Dimana Bilangan A, B, dan C Merupakan bilangan bulan Yuk kita masuk ke contoh Sifat asosiatif Pada penjumlahan yang pertama Disini ada contoh 5 ditambah 2 Ditambah 3 Dimana pengelompokannya Berada pada 5 tambah 2 Lihat ya disitu ya Hati-hati Itu akan sama hasilnya Dengan soal 5 ditambah 2 ditambah 3 Dimana pengelompokannya Adalah pada bilangan 2 ditambah 3 Kita buktikan Kita selesaikan yang ada Di dalam kurung dulu Di dalam kurung ini ada 5 ditambah 2 Hasilnya 7 Lalu turun ke bawah Ditambahnya juga Turun ke bawah Turunkan angka 3 Itu dulu kita selesaikan Di ruas sebelah ini Lalu yang di ruas sebelah kanan Kita turunkan angka 5 Lalu turunkan Pada tambah Lalu kita selesaikan Yang ada di dalam kurung 2 ditambah 3 Sama dengan 5 Lalu kita selesaikan lagi ke bawah 7 ditambah 3 Sama dengan 10 Yang di ruas kanan 5 ditambah 5 Sama dengan 10 Nah perhatikan Hasil yang di sebelah kiri Ternyata sama Dengan hasil yang di sebelah kanan Ini membuktikan bahwa Asosiatif mitus berlaku pada Tunjung belakang Ya paham ya anak-anak Hati-hati dan berapelan Yuk kita masuk ke contoh yang kedua Soalnya adalah Negatif 6 Ditambah 8 Itu berada di dalam Tanda kurung Lalu ditambah 4 Dengan Negatif 6 Ditambah 8 Ditambah 4 Dengan posisi Dengan posisi 8 Ditambah tempatnya Yang berada Di dalam kurung Perhatikan Negatif 6 Tidak berpindah tempat 8 Tidak berpindah tempat 4 Tidak berpindah tempat Tetap dia disitu Yang berpindah Hanya pengelompokannya Yang tadinya Dia mengelompokkan Angka negatif 6 Ditambah 8 Tapi yang di luas kanan Yang dikelompokkan Adalah Nilai 8 Ditambah 4 Mari kita buktikan Apakah hasilnya Sama atau tidak Kita selesaikan dulu Yang ada Di dalam Pandang kurung Negatif 6 Ditambah 8 Bilangan bulat positifnya Lebih besar ya Maka Menghasilkan Nilai Bilangan 2 Turunkan hasilnya Turunkan Tanda tambahnya Turunkan Angka 4 Lalu kita Beralih Ke ruas kanan Negatif 6 Diturunkan Kemudian Tambahnya Diturunkan Lalu kita selesaikan Yang ada Di dalam Tanda turunkan 8 Ditambah 4 Itu hasilnya 12 Maka kita turunkan Bilangan 12 Maka kita selesaikan Kembali 2 Ditambah 4 Sama dengan 6 Lalu yang di ruas kanan Negatif 6 Ditambah 12 Hasilnya Sama dengan 6 Maka terbuktilah Bagua Nilainya sama-sama Menghasilkan Nilai 6 Berarti Sifat Asosiatif Berlaku Pada Penjumlahan Penjumlahan Sudah paham Anak-anak Harus hati-hati Untuk membedakan Yang mana Asosiatif Pada Penjumlahan Dan mana Yang Bentuk Komutatif Ingat Komutatif Bilangannya Yang berpindah Tempat Tetapi Kalau asosiatif Bilangannya Tidak Berpindah Tempat Pengelompokannya Yang berpindah Kita masuk Kesifat Asosiatif Pada Perkalian Dimana Rumusnya Hampir Mirip Dengan Penjumlahan A dikali B dikali C Dimana Pengelompokannya Adalah A kali B Akan Sama Hasilnya Dengan A dikali B dikali C Pengelompokannya Pada B Kali C A B Dan C Semuanya Merupakan Bilangan Bulan Kita masuk Ke contoh Yang pertama Contoh Yang pertama Adalah 2 Dikali 7 Dikali 4 Yang Dikelompokkan Adalah 2 Dikali 7 Sama Dengan 2 Dikali 7 Dikali 4 Yang Dikelompokkan Adalah 7 Kali 4 Sekali Lagi Bilangannya Tidak Berpindah Yang Di depan Tetap Di depan Yang Di tengah Tetap Di tengah Yang Di belakang Posisinya Tetap Di belakang Sekarang kita Buktikan Apakah Hasil 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 Sama Selesaikan Dulu Yang Ada Di dalam Kurung 2 Dikali 7 Menghasilkan Nilai 14 Turun Kali Turun 4 Sama Dengan Turun Terlebih Dulu Angka 2 Kalinya Juga Turun Lalu Selesaikan Dulu Yang Di dalam Kurung Yang Di belakang Ini 7 Dikali 4 Sama Dengan 28 Tulis Di bawah Nihaya Nihaya Lalu Selesaikan Lagi 14 Dikali 4 Sama Dengan 56 2 Dikali 28 Sama Dengan 56 Ternyata Baik Operasi Hitung Sebelah Kiri Maupun Operasi Hitung Sebelah Kanan Dengan Posisi Pengelompokannya Yang Berbeda Yang Kiri Di Depan Yang Di Kanan Ada Di Belakang Sama Sama Menghasilkan Bilangan 56 Ya Oke Bisa Ya Yuk Masuk Contoh Yang Kedua Negatif 3 Dikali 4 Dikali 5 Pengelompokannya Terjadi Pada Negatif Negatif Kali 4 Sama Dengan Negatif 3 Dikali 4 Dikali 5 Pengelompokannya Pada Bilangan 4 Kali 5 Ya Yuk Kita Muktikan Selesaikan Dulu Yang Ada Di Dalam Tanda Kurung Negatif Negatif Dikali 4 Sama Dengan Negatif 12 Dikali 5 Lalu Yang Di Ruas Kanan Negatif 3 Dikali Selesaikan 10 4 Kali 5 Sama Dengan 20 Diturunkan Lalu Diturunkan Lagi Selesaikan Semuanya Negatif 12 Dikali 5 Sama Dengan Negatif 60 Negatif 3 Dikali 20 Sama Dengan Negatif 60 Nah Ternyata Sama-sama Menghasilkan Nilai Negatif 60 Ya Jadi Demikian Tentang Asosiatif Hati-hati Nah Tandanya Tetap Sama Perkalian Perkalian Ya Penjumlahan Dan Penjumlahan Di sebelah Kanan Jadi Tidak Boleh Ada Operasi Hitung Yang Berbeda Di Dalamnya Karena Berbeda Lagi Cara Penyelesaian Kita Akan Masuk Ke Yang Ketiga Ya Untuk Selanjutnya Tidak 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 Tidak